Halo Assalamualaikum, jumpa dengan Kopetani Pada kesempatan pagi hari ini Pagi yang sangat cerah sekali Ini di wilayah Sekitar pemukiman Kopetani Ini saya kelang dua desa dari Rumah Ataupun dari desa Ataupun dari kelurahan yang saya tempati Di pagi hari ini Ingin yaitu Memvideokan tentang jerami padi Yang saat ini sudah Saya gulung ataupun saya tali Tiga bongkok dan itu masih ada satu tumpuk lagi Ini adalah rezeki Bagi saya sebagai pengarit Bilangnya Anak-anak sekarang yaitu Rezeki anak soleh katanya Karena apa? Ini kalau saya tadi lambat setengah jam saja Keluar dari rumah Ini masih sekitar jam-jam Setengah tujuh ini Saya sudah sampai di lahan seperti ini Kalau saja saya Keluarnya dari rumah Terlambat setengah jam Ini sudah Ludes Tidak ada lagi Nah ini kebetulan Masih ada Satu tumpuk lagi Nah disini Posisinya sangat Benar-benar masih Masih mudah Kemarin itu Katanya ini Padinya ini Dimakani burung Jadi seperti ini Masih Hijau sekali Dan sudah disabet Sudah di Arit Sudah Ya Dipanen Ini masih Hijau seperti ini Ini langsung bisa konsumsi Tidak usah dipermentasi Tidak usah apa-apa Dan ini untuk Yaitu Sapi Untuk satu hari ini Mungkin setelah saya ambil ini semua Nanti Tidak Yaitu Tidak ngarit lagi Tidak apa-apa Cukup untuk satu hari Nah itu Dan mobil saya ada disana Nah itu ada Kendaraan yang sedang berjalan Itu di sekitar jembatan sana Jalannya ke sini Ini Di lokasi persawahan Itu di Bogor Bogor baru Itu ada tulisan Yaitu Wilujeng Sumping Di desa Bogor baru Nah disitu Masuk di Kawasan Wisata Daerahnya Keputani Ini seperti ini Seperti ini Lereng-lereng itu Adalah Batang jagung Ini Masih Banyak Saya akan Mengumpulkan dulu Mengambil tali Untuk Menali ini Mungkin ini masih ada Sekitar Lima Ataupun Enam Bongkok lagi Yang kapasitas Bongkoan seperti ini Kalau dalam posisi Basah ini Gede Sobatani Ini gede Tapi kalau Kering Ini Ringan Seperti ini Saya kira Cukup disini Ini Walaupun Untuk susu Kurang bagus Tapi untuk Penggemuan Ini Sebagai selingan Siang-siang Itu Bagus banget Bisa Kenyang terus Perutnya Itu Halus Limis Saya kira Cukup disini Subscribe Untuk Channel Kopetani Yang Mungkin bisa Diambil ilmu Dari Video ini Adalah Siapa cepat Dia dapat Dalam artian kata Kalau Kalau saya Tadi Keluarnya Terlambat Setengah Jam Ini Sudah Ludes Sudah Diambil Karena Ini Tidak Jauh Dari Jalan Itu Luruh Lalang Kendaraan Yang Disitu Artinya Ini Tidak Jauh Dari Jalan Dan Kalau Daerah Kami Ini Biasanya Lebih Masih Masih Seperti Ini Sukses Untuk Seluruh Peternak Dan Petani Indonesia Wassalam